Halo Pricebook Bania, balik lagi sama Nidia yang gak pernah bosan ngasih daftar produk mulai dari yang terbaik sampai yang termurah untuk kalian. Kalau ngomongin HP gaming, rasanya gak bisa lepas dong ya dari yang namanya performa, baik dari chipset hingga refresh rate layarnya yang menopang visual gaming kita. Dan yang paling penting, pastinya harga produk itu gak bikin kantong kita jebol. Nah, kali ini Nidia mau ngasih daftar 7 HP gaming Mobile Legends grafis ultra termurah yang bisa dijadikan pertimbangan untuk kalian segera ganti daily driver nih. Langsung aja Nidia jemberingin di scene berikut. Dalam daftar yang pertama, Nidia sugiin dulu jagoan kita yang sering mampir di daftar produk, ada Redmi Note 10S. HP yang sempat rilis tiba-tiba di tahun lalu ini sempat bikin kaget para Mi fans nih. Soalnya, sewaktu Note 10 series rilis, gak ada yang menduga kalau Redmi Note 10S juga ikutan rilis di Indonesia. Pada awal perilisannya, HP ini menuduki tempat di tengah-tengah Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro karena dibanderol dengan harga 2,5 jutaan ke atas. Pada masanya, jelas ini menjadi salah satu best by product Redmi karena beberapa fitur yang disematkan. Seperti dual speaker yang terletak di sisi atas dan bawah HP-nya dengan teknologi high-res audio, sehingga rentang suara jadi lebih luas. Selain nyaman dipakai buat nonton, tentunya juga jadi salah satu faktor yang bikin kalian betah buat gaming. Untuk mendukung pengalaman audio visual kalian, Redmi Note 10S juga gak lupa untuk melengkapi panel layarnya menggunakan Super AMOLED dengan resolusi Full HD. Selain tentang suara yang luas karena dual speakernya, tentang warna yang dihasilkan HP ini juga luas berkat tingkat kecerahannya 700 nits. Sayangnya nih, untuk refresh rate di Redmi Note 10S masih 60Hz, yang mana masih sering banget kita temuin di HP kelas 1 jutaan. Nah, pasti pake buat My Mobile Legends, nih dia bisa ngejamin kalau bakalan lancar untuk semua grafis yang ada di bawah Ultra. Cuma untuk grafis Ultranya sendiri, gimana? Tanpa gular, HP ini bisa frame drop hingga di 20 fps. Sementara jika kalian aktifkan gulernya, Redmi Note 10S untuk settingan Ultra aman banget buat push rank. Ternyata suhu pengaruhnya cukup signifikan ya untuk kinerja HP. Nah, kalian bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10S di scene berikut ya. Selanjutnya Infinix Note 11 Pro. Sebenarnya yang menjadi perhatian umat gamers dari HP ini udah jelas, pasti tagline-nya yaitu gaming garis keras. Rasanya hingga sekarang untuk urusan chipset di kelas 2 jutaan masih belum ada produk lagi yang menggunakan Mediatek Heliugase Manap. Meskipun belum genap 1 tahun rilis, harusnya brand sebelah masih ketar-ketir dengan fenomena ini. Untuk klaim itu, nih dia akuin benar, ini langkah yang berani banget buat Infinix. Tapi ada satu hal yang jadi interest nih dia lho selain dari chipset-nya, yaitu desain bezel-nya yang tipis abis. Nah, ternyata ini akibat dari screen-to-body ratio-nya 91%. Tapi kalau dalam keadaan mati, ya tetap aja sih dagunya masih lebar. Cuma nggak ganggu banget kok. Karena ngelabelin dirinya sebagai HP gaming, nggak mungkin kan Infinix Note 11 Pro minim fitur. Apalagi kalau nggak ada cooler-nya, pasti jadi berkurang banget esensi HP gaming-nya. Nggak usah khawatir, Infinix punya teknologi sendiri namanya Darling 2.0 yang bisa mengoptimasi performa baterai, temperatur, hingga memori yang nggak bakalan bikin kalian repot untuk ngatur satu-satu. Urusan gaming Mobile Legends-nya gimana? Nah, jelas udah bisa Ultra dong. Tapi lancar nggak sih? Dengan skor AnTuTu 335.775 poin, ternyata kemampuan Mobile Legends untuk settingan grafis Ultra di HP ini bisa stabil di 60 fps. Nggak heran lah ya, orang sponsornya juga Mobile Legends kok. Untuk spesifikasi dan harga terabit dari Infinix Note 11 Pro ada di scene berikut. Next, dia punya Poco M3 Pro 5G. Kalau kalian anak Twitter banget nih, pasti ngelewatin satu momen di mana Poco disindir sama Realme karena kapasitas ROM-nya yang kentang. Padahal mungkin maksud Poco nyediain varian 4x64GB itu supaya semua kalangan bisa nyicipin 5G nggak sih? Ngomongin soal 5G, pasti nggak jauh dari mesin yang dipakai dari Poco M3 Pro 5G. Smartphone ini sudah menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm yang ngebantu banget sewaktu kita ngecas baterainya. Karena fabrikasinya tadi, HP ini memiliki fitur fast charging sebesar 18W dengan ketahanan baterai yang diklaim hingga 2 hari. Tentunya dengan pemakaian yang sewajarnya ya. Sewaktu diumumin, ternyata HP ini pakai refresh rate 90Hz. Nih dia excited dong. Ada yang bikin lebih nggak nyangka lagi, ternyata hadirnya teknologi Dynamic Switch yang bikin refresh rate-nya beradaptasi menyesuaikan kebutuhan si pengguna nih guys. Kalau nih dia sih, enaknya nyebut penyesuaian ini Adaptive Sync. Soalnya bisa menyesuaikan mulai dari 30Hz hingga 90Hz. Apakah bisa chipset 5G dipakai untuk gaming Mobile Legends di settingan grafis Ultra? Jawabannya bisa dong. Selama dimainin kurang lebih 20 menit untuk push rank, Poco M3 Pro 5G berhasil ngejalanin Mobile Legends dengan mulus yang terlihat stabil dari fps-nya yang berada di 50-60 fps. Ini bikin kaget, soalnya ini dia nggak expect apa-apa sama chipset jadinya 5G. Nah, kalau kalian punya keinginan buat nakis produk ini, bisa banget cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Beralih dari Android, sekarang nih dia punya iPhone XR. HP ini sempat jadi best buy di sekitar tahun 2020 hingga 2021 karena baterai hingga desainnya yang nggak ngikutin generasi di bawahnya nih. Tapi untuk penilaian secara keseluruhan, apakah masih worth it untuk dipakai gaming Mobile Legends? Terlebih lagi untuk main grafis Ultra. Simak terus ya! Walaupun terbilang rendah untuk kapasitas baterainya yang hanya 2691 mAh, rasanya nggak sebanding buat di-combat ke Android. Pastinya ketika digunain untuk bermain Mobile Legends selama kurang lebih setengah jam, iPhone XR cuma ngabisin baterai sebanyak 8%. Lagi-lagi, ini dengan catatan jika baterai health kalian masih tinggi ya. Selain dengan catatan baterai health-nya yang masih tinggi, kalian juga harus mengatur brightness di setengah aja nih, supaya beneran bisa cuma kemakan 8% baterainya untuk main setengah jam. Walaupun begitu, menurut media ini cuma salah satu faktor aja yang jadikan iPhone XR bisa irit. Faktor lainnya adalah karena HP ini masih menggunakan IPS Retina Display. Tapi, buat urusan warna, iPhone XR juga masih luas kok rentangnya yang buat layarnya jadi punya warna tajam. Ini berkat iPhone XR yang memiliki tingkat kecerahan warna 625 nits. Dengan beberapa fitur yang udah didia sebutin, kira-kira iPhone XR mampu main grafis Ultra nggak nih? Dipastikan mampu ya, ditambah udah bisa high frame rate juga. Jadi, kita bisa main di HP ini rata kanan. Selama dimainin setengah jam juga, ternyata maus banget loh price bukan ya? Stabil di 60 fps dengan suhu cuma sekitar 39-41 derajat aja. Untuk spesifikasi dan harga terabrihnya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Realme 8. Mengusung layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Tentunya jadi salah satu daya tarik utama HP ini ya price bukan ya? Kalau kamu punya sedikit budget tambahan, nggak ada salah buat upgrade ke Realme 8 ini. Selain sudah menggunakan panel dengan teknologi Super AMOLED, Realme 8 juga sudah mendukung refresh rate 60Hz dan touch sampling rate 180Hz. Dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Walaupun slim, ternyata HP ini memiliki kapasitas baterai besar loh price bukan ya? Memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 30W dark charge. Kamu nggak perlu pusing-pusing lagi bawa powerbank kemana-mana. Realme pun mengklaim HP ini bisa kamu pakai main game 10 jam non-stop dan tahan selama 40 hari dengan mode standby. Untuk dapur pacu, Realme 8 ditenagai chipset Mediatek Helio G95 dengan fabrikasi 12nm. Yang tentunya aman banget buat kamu yang suka main game. Pas dipakai untuk main Mobile Legends juga udah bisa high frame rate, tapi sayangnya settingan Ultra belum kebuka nih guys. Cuma kita nggak boleh remeh ini. Karena dengan settingan mentoknya aja, Realme 8 untuk main Mobile Legends udah bisa stabil di 50-60 fps. Supaya seimbang juga nih, kamu bisa main di grafis tertinggi yang mereka udah kasih. Hasilnya juga nggak ngecewain kok, apalagi di bagian grafis ya. Soalnya HP ini udah menggosong layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus buat manjain visual kalian baik buat keseharian apalagi buat main game. Ditambah lagi nih, Realme 8 juga sudah mendukung refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Kalau kalian mau takis produk ini, bisa banget cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Untuk jajaran Android yang pernah rilis di tahun 2020, produk kali ini jadi salah satu produk yang minatnya paling tinggi loh di masanya, yaitu Poco X3 NFC. Kalau dipertimbangkan untuk tahun 2022, menurut kalian masih cocok jadi best buy nggak nih? Nih dia beberin fiturnya ya, kalian yang nentuin sendiri. Disumatkannya, chipset Qualcomm Snapdragon 732G rasanya emang cocok untuk gaming. Bisa kita lihat sendiri ya dari huruf G besar yang ada setelah angka 2. Untuk performa Mobile Legends di HP ini, nggak usah diraguin lagi. Walaupun kita main di settingan grafis ultra high, terus suhunya bisa di atas 45 derajat nih, ternyata stabil banget loh di fps 50-60, sama sekali nggak ada frame drop. Nah, penyebab bagian HP ini panas pastinya karena mesin dan baterai kerja keras ya buat menyimbangkan performanya. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena Poco X3 NFC udah pake teknologi Liquid Cool 1.0 Plus yang bisa ngedinginin suhu HP-nya. Atau kalau misalnya masih kurang nih, kalian bisa banget mainnya pindah ke ruangan yang lebih dingin. Untuk mendukung performa gamingnya, Poco X3 NFC juga nggak kentang ngasih kapasitas baterai sekaligus dengan durasi pengisian dayanya. Dengan baterai 5.160 mAh, ternyata Poco X3 NFC bisa dipake gaming hingga kurang lebih 5 jam. Untuk screen time-nya sendiri bisa sampai 9 jam. Kita juga bisa ngisi penuh baterai HP ini hingga full dalam waktu 70 menit berkat fitur fast charging 33W. Sebagai informasi tambahan, kalian bisa lihat spesifikasi dan harga terupdate smartphone ini di scene berikut. Nah, kalian udah nemu iPhone nih dalam daftar produk kali ini. Kira-kira produk terakhir masih dari Apple nggak ya? Makanya pantengin terus video ini sampai habis. Dan buat kalian yang masih memikirkan pasti ada produk yang lebih bagus dari segmen kali ini, bisa banget lho main-main ke playlist-nya Pricebook yang daftar produk. Atau kalau takut ketinggalan, tinggal klik lonceng aja ya. Untuk produk yang terakhir ada Redmi Note 11. Rilis pada Maret 2022, ternyata pihak Xiaomi Indonesia tidak membawa semua series global ke sini. Soalnya, sementara yang tersedia sekarang ada Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro Plus. Doin aja, semoga nambah Redmi Note 11S ya. Dengan varian 4x128GB dan 6x128GB, terasanya untuk main Mobile Legends di HP ini harusnya aman banget. Apalagi chipset yang digunain juga masih tergolong baru. Walaupun mengalami penurunan downgrade chipset dari Redmi Note 10, tapi hasil performanya gimana ya? Kalau ngomongin performa, mungkin kalian sedikit meragukannya karena chipset yang dipakai juga masih Qualcomm Snapdragon 680. Apalagi downgrade dari Redmi Note 10. Tapi siapa sanggak, justru dengan taktik ini, Redmi Note 11 udah bisa main Mobile Legends sampai grafis ultra. Waktu ini dia pakai untuk main Mobile Legends, selain grafis ultra yang udah bisa kebuka, ternyata refresh rate-nya juga udah tinggi. Dan pas dicobain main, nyampe banget sampai 60 fps tanpa adanya frame drop yang suka datang tiba-tiba nih guys. Walaupun chipsetnya masih kepala 6. Kayaknya sih, selain karena chipsetnya, ada yang ngebantu juga kayak UI terbaru dari Xiaomi, yaitu MIUI 13 dan OS Android 11. Bisa banget kalian cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 di scene berikut. Sekaligus, ini dia izin pamit ya. Coba lah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.